Halo Halo teman-teman semua dengan CVS Lutfi di Devindo nah kali ini saya akan membahas mengenai future signal kalau sebelumnya kita udah belajar asain signal asin apa ya bacanya asain ya asing kronos lah Nah kita akan belajar mengenai future signal sebenarnya ini kebalik maksudnya implementasinya tapi karena udah terlanjur jadi ya udahlah nah intinya kita mempunyai kita lihat ini adalah list kalau kalian lihat video saya yang sebelumnya pasti kalian mengikuti jadi ini ketika kita klik nah ini akan memanggil si ID ini nah ini dapet dari mana ya detailnya si si IPA nah ini kita pertama kali langsung bahas aja ya karena ada udah saya coding jadi ini lebih ke explanation jadi kalau ngikutin video sebelumnya kita pakai si retrofit jadi untuk mendapatkan detailnya kita harus menuliskan seperti ini jadi ini pakai metode gate lalu yang ini pos ID ini pos ID itu ketika kalau ini apinya kan kita akan menggunakan ini ada ID nya dah jadi pemainnya pos terus ID maka akan menampilkan detail si ID satu nah kita akan menggunakan ini jadi pertama ya ini kita implementasi untuk gate lalu future ini adalah pos karena berupa bukan leis maka ada pos modelnya seperti ini lalu saya namain dengan get pos oleh yang diataskan get pos pakai S nah ini petnya adalah ID ID ini berupa integer jadi harus di-define seperti ini Nah kalau kalian mau detailnya kalian bisa lihat di retrofit Oke setelah mendefinisikan ini kalian menggunakan generator jadi kalau generator berarti ini sorry saya sambil update ini cepat nah kalau generator generator kalian pakai si paprunner nah jadi kalau saya pakai pabie ini extension jadi kalau mohonnya enter kalian bisa melihat nah seperti ini kalian jalankan sih flutter paprun bullet runner buit dari konflik output ini dipausa jadi kalian bisa ngikutin Nah setelah ke generate kita lanjut untuk asinkronus sorry future signal nah disini saya membuatnya di kelas si pos service kalau di video sebelumnya kalian cuma melihat ini nah selanjutnya kita akan membahas ini ini simple banget jadi kita tinggal manggil si get pos berupa id-nya jadi kalau id-nya apa ini di return ke posnya ini nah cara pakai si posnya ini future nya gimana nah tinggal kalian ngikutin seperti ini jadi untuk men-define si signalnya saya pakai red karena pertama kalikan pasti belum ada value nya jadi saya pakai redfin final pos ini karena single future signal future signal pos dan ID nah ini yang unik di sini nih Nah saya sebelumnya kan saya bilang kebalik karena ya kalau kalian berdasarkan ID harusnya kalian pakai si asing asingkronus signal ini bukan si future jadi ini kebalik jadi yang bener atau idealnya tapi ya semuanya bener sih idealnya kalau berdasarkan ID kayak gini itu pakai yang asingkronus nah akhirnya gimana kalau si he berdasarkan ID ini maksa untuk pakai future signal nah mau nggak mau kita harus men-define si pos ID nah disini kalian bisa melihat saya men-define pos ID sebagai signal dan berupa integer value basicnya atau defaultnya adalah 0 jadi dia ketika ini 0 maka ya error gitu tapi pertama kali ya harus di-define dulu gitu Nah itulah kenapa kalau berdasarkan ID atau detailnya yang ini gitu ya kalau api kalian apapun itu yang bener tuh pakai yang asingkronus signal ini bukan yang future tapi karena udah terlanjur momennya kalian udah big project kayak gitu dan enggak sempet untuk ngutang-ngatik ya udah kayak gini aja nggak papa jadi kalian harus men-define si pos ID dan si get posnya ini akhirnya manggil pos ID berdapat berdasarkan value yang didapat dari signal ini nah kita udah men-define nya ini di pos signal dan ya udah kita tinggal masuk atau implementasi di detailnya nah kita saya bikin folder pos lalu detail pos disini ini adalah menggunakan status set full widget karena saya harus men-define si ID nya untuk memanggil nah nah untuk ini kalian bisa melihat dis pos ini ini saya bahas belakangan yang utama adalah si yang pos ID nah seperti yang saya bilang jadi di pos ID ini ini nilainya pertama nul jadi ketika masuk detail ini harus dikasih nilai value nya nah value nya apa ialah ID yang didapat dari ketika navigate ke detailnya nah kita balik lagi mundur ke navigation nah disini saya navigate ke detail pos dengan mengirimkan pos ID jadi ketika masuk ke detail pos otomatis ya punya ID dan ID nya ini harus di-define atau dikirim atau diset ke pos ID akhirnya si pos ID ini kan punya value nah ketika punya value si future nya ini berjalan nih ketika berjalan dia manggil si get pos yang ada di si retrofit yang ini nah ketika pulih nilai ya udah return nya adalah pos nah disini pemakaian si signal adalah seperti ini jadi si pos service pos service balik lagi kalau kalian lupa ini adalah define saya nah ini pos service jadi saya yang define ini tinggal saya copy dan pakai disini lalu pos pos ini kalau kalian lupa lagi jadi disini adalah live final nah ini adalah value dari sini nah dari sini kita melihat value nya lalu dia signal itu berupa dot map nah di dot map ini ada data ada error ada loading jadi ini kita define mungkin yang pertama kalian mendefine error ketika error maka akan menampilkan errornya apa ketika loading ya udah nampilin si loading indikator nah contohnya ini momennya kita ini terus ada loadingnya nah itu tadi itu jadi pertama kali karena ingin mendefine terus ini si posnya ini lagi white atau lagi mengisi memanggil epi maka munculkan ini kalau error munculin ini kalau enggak ya udah nampilin si nilai nah kalian bisa melihat disini ada pos title dan body nah balik lagi kenapa disini ada dis pos nah karena ketika pos ini punya value si saya pernah jelasin si signal ini otomatis dia bikin catch jadi ketika kalian masuk ke sini terus enggak kalian reset ya udah akan sama terus ketika kalian menuju detail yang id lain nah caranya untuk ngereset data yang ada di pos ini gimana tinggal kalian define seperti ini nah saya mendefine di dispose jadi ketika keluar dari halaman si detail maka otomatis akan direset nah semoga ini menjelaskan ya kalau kalian kurang jelas silahkan komen aja jadi nanti bakalan saya komen balik atau saya bikin video yang lainnya yang lebih jelas atau kalau kalian bingung maksud saya yang ketuker apa nah silahkan komen aja nanti saya bikin video untuk ngebenerin ini harusnya kayak gimana oke sekian dari saya semoga ini bermanfaat dan jangan lupa untuk kayak sebarin aja konten ini kalau memang bermanfaat see you selamat menikmati